Hanya 10 distrik, tapi ya kami jujur, saya bagian dari kakak-kakak yang sudah mengikuti. Kita gagal. Ya, kita gagal dalam konsolidasi organisasi. Karena cuma 10 distrik, harusnya bentuk KMP distrik itu gampang. 10 distrik saja, tapi kita gagal. Yang saya mau sampaikan di sini itu, yang pertama sebenarnya rasa gimana ya Pak Angga. Saya rasa bangga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPD KMP Lagi Zaya, di bawah pimpinan Bu Ironi Bogoya SAP dan Sekretaris Benda Hara, semua pengurus, luar biasa. Kita beri aku. Mengapa demikian? Karena yang tadi sudah bilang itu, selama kita ikut dalam kegiatan KMP di Lagi Zaya itu beberapa pengurus, mulai dari Lagi Zaya baru dibentuk karakternya sampai kemarin ini, hampir tiga kali kan. Itu belum pernah ada pelantikan distrik, sekalipun cuma 10 distrik. Hanya 10 distrik, tapi ya kami jujur, saya bagian dari kakak-kakak yang sudah mengikuti. Kita gagal. Kita gagal dalam konsolidasi organisasi. Karena cuma 10 distrik, harusnya bentuk KMP distrik itu gampang. 10 distrik saja, tapi kita gagal melakukan itu. Dan hari ini saya selalu, saya patah punya adik-adik, teman-teman, yang punya semangat luar biasa. Sekalipun 39 distrik, tapi bisa dibentuk. Itu generasi yang murus KMP hari ini dalam konsolidasi organisasi. Jadi orang bilang, konsolidasi organisasi sesuai yang dalam dasar KMP itu ini sudah luar biasa. Saya belum lihat, di kabupaten lain sudah lakukan kan tidak, belum lihat. Tapi untuk di Lagi Zaya itu, sudah sekian tahun, eh pemurutan, ganti, ke pindah ke yang lain, sampai Pemarin, saya pun juga terlibat di dalamnya. Tapi ya, kita gagal untuk melaksanakan konsolidasi ke semua distrik. Itu ya, saya mewakili senior, kakak-kakak. Ya, ada yang lebih senior lagi di atas. Kami ada, tapi mewakili mereka semua. Saya menyampaikan apa apresiasi yang setinggi-tingginya, semangatnya luar biasa, tingkatkan. Terus, yang berikut, mengapa saya telah memberikan apresiasi? Karena dari seluruh kabupaten, yang murus KMP yang paling anak-anak muda, itu lah di Zaya. Ya, itu berapa. Makanya saya pernah bilang, ya adik, kedua, KMP ini di bawah umur. Itu bukan hanya saya, saya adik. Provinsi itu begitu. Di tempat lain, ke orang-orang yang sudah, ya, bahkan rambut putih, umur-umurnya sudah di atas. Tapi, kita lagi saya luar biasa. Kita punya, pemurus KMP itu anak-anak muda, maka dengan semangat muda itu memang betul. Akhirnya, kegiatan yang tidak pernah dilakukan oleh kami apa-apa, adik-adik bisa lakukan. Terus, yang berikut, saya apresiasi juga itu, memang minta maaf. Saya sebagai BWPI, tapi saya juga ada di dalam anggota DPRD. Di sini, saya minta maaf, karena saya tidak mampu memperjuangkan. Begitu. Ya, saat terharu, pas saya masuk, lihat begini, semangat tadi, kadang-kadang, teman-teman, memenuhi ruangan ini, luar biasa. Saat terharu. Saya pikir di dalam hati, oh, kenapa kita tidak bisa menganggarkan lebih, sementara hal-hal yang tidak berguna, kita tidak akan banyak. Ini membangun SDM, BWPI dan Indonesia yang sangat penting. Itu yang tadi saya menemukan, saya menyesal. Jadi, saya mewakili, sebenarnya, KMP punya senior-senior itu di BWPI, di dalam kelasnya ada. Dalam legislatif juga ada. Hanya yang punya hati, mendorong adik-adik di kegiatan itu yang jadi PR hari ini. Kadang saya seorang diri bicara berpihar. Begitu sudah. Itu adik-adik nanti. Oleh sebab itu, saya minta hari, siapkan diri, ambil lagi kepuasaan. Maksudnya, KMP ini, kita bukan anti-emerintah, bukan apa-apa, tapi kita di midra. Jadi, semangat adik-adik yang bagus, bagus ini harus, pikiran-pikiran yang bagus. Itu ada, tapi seketika tewenangan itu belum ada di kita, pasti kita akan memperi saran, masukan, tapi tidak akan jadi. Oleh sebab itu, adik-adik, teman-teman dengan Zed Mano, juga mulai, ini ada ya, teman-teman sudah mencalonkan diri di legislatif, ya, coba, KMP bisa, ambil lagi, harus benar. begitu. Terus, si pemerintahan itu sama. Karena organisasi KMP ini, dia tidak berlarang. Itu gini, itu, tidak. Ini bebas, siapa saja bisa berkait KMP. hanya yang saya lihat itu. Oleh sebab itu, ya, semoga kalau Tuhan berkaitan, besok-besok ini saya lihat teman-teman ini yang ada di dalamnya, supaya dibidokrasi, eksekutif, legislatif, ambil lagi kuasa, supaya pikiran-pikiran yang bagus, nalil lagi istri itu, bisa jadi penyataan. Jadi, yang berikut itu, saya, aduh, tadi pas duduk loh, ini, angkara kita, kasih cuma seberapa. Lalu, waktu lalu, ada lebih, cuma sekarang begitu. Tapi saya lihat, sebuah anak tadi-kadi, ikut gigiakan luar biasa. Emangat ini luar biasa. Makanya, apa, ini saya sampaikan, bukan berapa, uang itu bukan segalanya, kebanyakan kita sana bukan segalanya, tapi kita membangun negeri, lani saya itu, membutuhkan itu. Terus, yang berikut, di dalam organisasi KMP itu, tadi paket gue, tidak ada uang di situ, tidak ada gaji di situ, tidak ada uang di situ. Tapi, mengapa orang, berlomba-lomba, ingin mau merebut? Karena, organisasi KMP ini, merupakan organisasi bergensi, seluruh Indonesia. Kami tahu, bahwa Indonesia, mereka itu, carna, bermudah. Itu. Jadi, KMP ini, tempat, kita berkumpul, tempat, kita dilatih, dididik, orang biasa bilang, takut, apa, PMP. Itu ada di tenang, PMP. Jadi, hari ini, teman-teman, adik-adik, belum merasa, apalagi di Pemurus, di istri, yang baru dilatih, mereka akan merasa, aku tidak ada uang, susah, ini, itu, satu hal penting yang kami harus ambil dari sini itu, awalnya sebelum kita bergabung dengan organisasi ini, saya rata kita, saling waktu belum tahu baik, antara satu sama yang lain. Tapi, dengan adanya KMPI, 39 distrik, bisa berkudapak, bisa berpemah, itu, bisa saling mengenal satu sama yang lain. Nanti besok-besok bukerja di mana, Pemurus yang satu, listrik yang satu, sudah berhasil, dia punya kekuasa, untuk buat hal yang lain di listrik itu, orang lain nanti susah, tapi, KMPI, pasti, enak, karena sudah saling waktu tahu di dalam organisasi ini. Jadi, oh, hal yang kita ada di listrik itu, panggil dia, dia ada di situ, panggil dia. Penting itu, abang-abang di Pemerintah, di mana-mana juga, sekian banyak orang yang ada di 39 distrik, tapi, mereka pasti akan tahu gini. Makanya, saya menganggap itu, di mana-mana, menjalankan ikut organisasi itu, pasti ada susahnya. Jadi, ini, jangan sampai adik-adik pikir, ini kita ikut begini, tapi bagaimana, orang biasa pikir, kita ini, jalankan organisasi apa-apa ini, dengan uang semua. Ada hal, bukan. Uang, seribu dua ribu, ya, ada, paling, ya, untuk begini, kumpul-kumpul begini. Jadi, tidak ada offer, dan lain-lain sih. Jadi, itu ada schedule KMPI, sudah sampaikan, tapi, kita ini juga mantan, mantan schedule KMPI, yang sudah di depisioner. Jadi, maksudnya, saya sampaikan ini, supaya teman-teman di listrik, juga, bekerja, apa adanya, semangat itu dalam. Itu. Ke depan, ya, harapan kita, dengan, BZ Bupati yang baru ini, nanti, coba saya akan, apa, ya, saatnya bebas dari EPI, nanti, dalam berbahagia, untuk tahun besok, coba saya akan, menyuarakan, BZ Kepeliau, dan mohon dukungan doa semua, semoga, beliau dibukakan hatinya, untuk membantu kita. Itu, harapan. Jadi, saya sampaikan, supaya teman-teman juga, bisa, dukungan doa. Ya, terus, yang terakhir, pemurus yang sudah dilantik, dengan, apa, tolong jaga bentera, KMPI itu baik, jangan berusaha nama baik, KMPI. Ya, jadi hal-hal yang tidak bagus, masalah, apa-apa itu, oke, dilakukan, bawa nama diri, individu itu boleh, tapi jangan buat nama organisasi. Kita bisa, itu kita yang baik, punya tugas, kalau kita lihat, ada hal-hal yang salah di luar, dari anggaran dasar, teman-teman lakukan, kami akan mencabuk, dan ganti. Jadi, tolong jaga nama baik, KMPI, tolong jaga bentera KMPI baik, bertindak, apa itu semua, untuk, kepentingan banyak orang. terima kasih. 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 Terima kasih.